Halo guys, berikut ini cara mengunci aplikasi WhatsApp di HP Samsung A32 Kalau Samsung memang tidak ada pengunci bawaan untuk setiap aplikasi Tapi kalau WhatsApp itu sudah ada pengunci aplikasi dengan sidik jari Pertama tentunya aktifkan dulu yang namanya kunci sidik jari Pilih pengaturan ini atau dari sini juga bisa pilih icon gear ini Setelah itu, cari menu yang namanya biometrik dan keamanan Dan di sini ada sidik jari, silakan kalian tambahkan saja Untuk kalian yang belum mengaktifkan kunci sidik jari Setelah itu, setelah diaktifkan Kalian buka aplikasi yang namanya WhatsApp Buka WhatsApp Di WhatsApp ini pilih icon 3 titik yang ada di sudut kanan atas Kemudian pilih setelan Dan di sini ada opsi akun Kemudian pilih bagian yang ini, privasi Terus gulir ke bawah Di sini ada opsi kunci sidik jari, kalian pilih Dan buka kunci dengan sidik jari, kalian aktifkan Ini tinggal kalian sentuh sensor sidik jari Kalau Samsung itu ada di belakang, ada di samping ini, di tombol power Ada juga di layar, tergantung tipe Samsung yang kalian gunakan Pengaturannya itu ada 3 di sini Kalau kalian yang mengunci secara otomatis ketika WhatsApp atau aplikasi WhatsApp ditutup Pilih yang ini Atau ada jeda 1 menit atau jeda 30 menit setelah aplikasi WhatsApp ditutup Kalau kalian yang tetap ingin menggunakan WhatsApp terus sambil membalas yang namanya pesan dari panel notifikasi Aktifkan yang ini Tampilkan konten di notifikasi Kalau ini kita matikan, setiap ada notifikasi yang baru itu pesannya tidak terbaca Cuma ada notifikasi, satu pesan masuk, dan lain-lain Di sini saya coba dulu pakai segera Nanti setelah kita keluar dari WhatsApp terus kita buka Itu ada kunci yang namanya sidik jari Seperti itu